Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Belitar, Jawa Timur menyisikan gaji mereka untuk dibelikan cairan pembersih tangan dan disinfektan. Alat tersebut kemudian dibagikan secara gratis kepada warga secara rutin. Dua anggota DPRD Kota Belitar tersebut adalah Rudy Handoko dan Ito Tubagus. Mereka rutin menyemprot disinfektan dan membagikan cairan pembersih tangan kepada pengendara motor dan mobil pada setiap Sabtu dan Minggu. Sudah ada 500 botol cairan pembersih tangan yang telah dibagikan dan ada 4 titik yang sudah disemprot disinfektan. Mereka juga telah menyiapkan 1000 botol cairan pembersih tangan tambahan yang akan dibagikan kepada warga. Kegiatan ini didanai dari uang gaji dan tabungan pribadi mereka berdua. Sumpah jana ini dari kantong pribadi Pak Ridho dan kantong pribadi saya, jadi tidak dari orang lain karena ini murni gerakan untuk sosial. Terus tujuan kami untuk penyelenggaran ini tadi, itu tidak lebih dari jangkuran untuk memberi penyadaran diri terhadap masyarakat tentang bahaya pemimpin ini. Mereka juga mengajak anggota DPRD lainnya untuk melakukan aksi serupa demi keselamatan warga. Minanta Soekarja, Kompas TV Blitar, Jawa Timur